Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama banget nih enggak ngaflot di video kali ini aku akan bikin kolak labu yuk simak videonya sampai selesai ya siapkan bahan-bahannya disini ada labu yang sudah aku potong-potong aku kupas kulitnya dan cuci bersih 500 ml santan cair 7 sendok makan gula pasir 2 lembar daun pandan 1 sendok teh garam dan 900 ml air masukkan labu ke dalam panci tuangkan air masukkan daun pandan kemudian ini aku tutup pancinya kita rebus labunya hingga setengah matang ini aku buka pancinya ini udah mendidih kita cek ya labunya ini udah setengah matang jika udah setengah matang labunya kemudian kita masukkan santan jika sudah dimasukkan santan kita aduk-aduk terus ya supaya saatannya nggak pecah dan pakai api sedang cenderung kecil masukkan garam aduk-aduk lagi masukkan gula pasir Oh ya gula pasir ini takarannya disesuaikan dengan selera aja ya ini kita aduk-aduk terus ya ini koreksi rasa jika kurang manis bisa ditambahkan jika udah mendidih didih seperti ini ini labunya juga udah empuk ini udah matang ya jika udah udah matang seperti ini udah mendidih kita matikan api dan kita sajikan ini dia kolak labunya udah jadi ini tuh enak banget ya labunya juga empuk Oh iya buat teman-teman jangan lupa like comment share dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami Terima kasih Sampai jumpa lagi